Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINUS Papua Sepekan Bupati Asmat Elisa Kambu menegaskan jumlah keseluruhan penderita penyakit campak mencapai 600 pasien Penderita gisi buruk sebanyak 11 pasien serta meninggal dunia sebanyak 67 pasien Bupati Asmat Elisa Kambu menyebutkan jumlah korban meninggal akibat kejadian luar biasa KLB Campak dan Giji Buruk Selama 4 bulan terakhir di Kabupaten Asmat Papua mencapai 67 anak Sementara jumlah pasien yang terpapar penyakit campak mencapai 600 orang Bahkan Elisa Kambu juga menyebutkan ada 3 warga kampung Kasuari lagi yang baru saja terkena penyakit campak tersebut Ditambahkan Kambu untuk pasien Giji Buruk saat ini berjumlah 11 orang Namun 2 pasien diantaranya sudah dibawa ke Puskesmas Atsi untuk mendapatkan perawatan secara insentif Sudah ada di Kamur kemarin ada 3 pasien, satu yang ada kasus baru satu, Ketanus Di Kasuari sudah ada 5 orang yang harus diapa? 6 orang Terus di Jalorat, Setikat juga ada 2 dari Segoni sudah dibawa ke Di Jalorat, Setikat juga ada 3 pasien, dan di Jalorat, Setikat juga ada 3-6 kemarin Sudah ada 3 pasien dari Ketanus Jalorat, Teriburuk, 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 Teriburuk dan Teriburuk, Teriburuk, Teriburuk dan Teriburuknya anda bisa ditemukan Masih buruk karena sekitar kurang lebih 7 kemarin tambah ada 3 lagi, ini berarti sekitar 11, kurang lebih. Ditambahkan Bupati Elisa Kambu saat ini ada kasus baru lagi yakni penyakit tetanus, namun Timbakti Kesehatan Mabes TNI telah menangani penyakit tersebut dengan cara memberikan pengobatan secara rutin kepada pasien yang terkena penyakit tetanus. Akibat musibah tersebut sudah menelan korban jiwa sebanyak 67 orang. Bupati Elisa Kambu menjelaskan terkait tim medis sudah diterjunkan ke 240 kampung di 19 distrik yang ada di Asmat. Dan terkait obat-obatan dan bahan makanan, pihaknya bersama TNI Polri sudah didistribusikan dari jauh hari ke setiap posko yang ada di 19 distrik. Dari Kabupaten Asmat, Papua, Nathan Making, Enius Jaipura memberitakan.